Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Leon Amdillah pada mata kuliah customer relationship management untuk topik customer related database Sejujurnya kita lihat berbeda yang sudah yaitu berkait dengan ada CRM Project Design Planning Process Ada 5 fase kemarin kita sudah belajar Fasenya yang pertama itu adalah Develop CRM Strategy Dilanjutkan dengan Build to CRM Project Foundation Kemudian Specify Next and Select Partner Lanjut ke Implementer Project Baru Evaluate Performance Di sini ada gambar yang mengilustrasikan customer strategy view of a company That sell for different offerings Nantinya dia menawarkan 4 produk yang berbeda Ke 5 di 5 segmen Ada 5 segmen Melalui 3 different channel Jadi digambarkan seperti ini Maka 4 produk tadi katanya Ditawarkan ke 5 segmen Artinya ada 4 x 5 20 slot 20 slot ditawarkan melalui 3 channel Jadi sih ya Artinya 20 x 3 Jadi apa? 60 Maka akan ada 60 strategi Untuk contoh perusahaan ini Kemudian juga sudah diperkenal dengan teknologi acceptance time Active model atau TEM ya Ini diusulkan oleh Davis pada tahun 1989 Berhubungan dengan apakah pengguna itu menerima atau reject IP gitu ya Variable yang terlibat adalah internal belief, attitude, dan intention Nah kira-kira kalau digambarkan seperti ini Model asli TEM yang diusulkan dari Davis ya Ini bisa kalian browsing dan gunakan untuk latihannya Kemudian kita juga sudah belajar proses mapping ya Proses mapping itu ada yang vertical and horizontal Ada front and back office Ada primary and secondary Oke seperti ini ya Jadi misalnya untuk yang bagian vertical Itu ada yang ke atas ya Berarti dari levelnya ya Dari level top, middle, dan bottom Sedangkan yang horizontal itu adalah lintas department Misalnya finance, sales, dan logistik Dan seterusnya Nah baru kita masuk ke yang kali ini ya Itu customer database Nanti ada 5 sub-pokok bahasan Mulai dari functional area database Differential database Database type Building database type Sampai ke database Kita review lagi ya Kita ingat lagi pada awal-awal Kita sudah belajar ada 4 Macam CRM Yang pertama terkait dengan strategy CRM Operational CRM Analytical CRM Dan collaborate CRM Kalau strategy itu Strategi ya Sesuai dengannya Bagaimana memenangkan dan menjaga profitable customer Misalnya seperti itu Operational ini yang paling banyak dipakai Ini terkait dengan Sending marketing and customer service Serta yang lain-lain Baru analytical Data mining Bisa strategi dengan technical purposes Dan juga collaborate CRM Misalnya ada sharing data Bisa juga ke social media Dan lain sebagainya Oke baru masuk ke data Database Adalah koleksi data Yang berisi informasi relevan Untuk suatu Interface atau perusahaan katanya Sedangkan di BMS adalah Collection of Interrelated Data And a set of program To access those data Jadi programnya Yang memanajemen data-data itu Ini dari Disciples Cards Code Dan Sudarsen Tahun 2020 Lanjut lagi Fokus sekarang Baru kita ke customer relative databases Adalah foundation For the executive of CRM strategy Profisiensi at acquiring Enhancing Storing Distributing And using customer relative data Oke Kita tanya ya Kenapa? Apa? Customer relative database Company typically do not have a single customer database Jadi setiap perusahaan itu jenderung Akan memiliki lebih dari satu customer database Ada macam-macam Bahkan untuk organisasi yang besar Misalnya financial services company katanya Itu bisa memiliki apa? Lebih dari 20 customer system katanya ya Secara fungsi Setidak-tidaknya ada lima Kelompok Yang pertama itu Yang langsung terkait dengan customer adalah sales atau penjualan Yang kedua adalah marketing pemasaran Yang ketiga service Layanannya customer service Yang keempat logistik Yang kelima account Jadi lima ini cenderung sangat terkait dengan customer Sedangkan channelnya itu tergantung dari channel managersnya Bisa saja customer data tadi Untuk retail store Atau bisa juga party retail outlets Atau kalau sekarang trendnya online retail Sedangkan untuk periode wangu database Itu terkait dengan Tiga kemungkinan juga Ada current past or future perspective Jadi kadang-kadang ada historienya dibagi seperti itu Atau bisa juga fokusnya di current opportunity Peluang-peluang yang ada saat ini Jadi dia buat database untuk peluang-peluang yang ada saat ini Kemudian bisa juga yang ketiga adalah Historical sales or potential opportunity Jadi dia menggabungkan antara data penjualan yang sudah berlangsung Kemudian juga digabungkan dengan apa Potential opportunity Jadi kira-kira kalau sekarang Customer-customer gen Z Yang kekinian itu kira-kira seperti apa trendnya Bisa dia dapat dari wilayah dalam negeri Regional atau bahkan global Time period dan database Sedangkan tipe yang lain itu bisa juga Individual customers Jadi perorangan customer-nya Atau customer cohort Kelompok customer tertentu Atau segmen tertentu Atau pasar segmen tertentu Atau bahkan keseluruhan market Jadi tergantung kebutuhan dari CRM yang akan dibidik Seperti itu Selanjutnya Bisa juga Database itu terkait dengan Product information Jadi kalau tadi Customer itu cenderung menjadi Core-nya Bisa juga Misalnya terkait dengan marketing Atau sales Kita butuh Product information Jadi ada table product Kira-kira nanti Kemudian bisa juga terkait Computer information Nah ini juga boleh Untuk Intelligent atau Analyticnya Kira-kira Data computer Itu siapa saja Yang menjadi pesaing kita Atau bisa juga Regulatory data Peraturan-peraturan apa Yang terkait dengan Product dan layanan kita Anything else Pertentu Development and Mentors of customer relationship Juga boleh terkait dengan Development and Maintenance of customer relationship Itu juga boleh Data-data itu Direkam Dalam suatu database Atau Table-table terkait Untuk membangun Satu category database Itu melibatkan Suatu struktur Kalau saat ini Database Itu sekumpulan data Nah kumpulan data tadi Dalam Teorinya Itu nanti Berbentuk File Jadi data-data itu Nanti secara Relasi Dia berbentuk Table Dan tersimpan Dalam bentuk File File tadi Kemudian akan Berisi sejumlah Record Rekaman-rekaman Dari entitas-entitas Baris utuh Itu berbentuk Rose Atau baris Nanti setiap baris Itu akan memiliki Karakteristik Karakteristik Tersendiri Yang disebut dengan Fill Dan bentuknya berupa Columns Jadi setidak-tidaknya Suatu database itu Akan terdiri dari Struktur Dia terdiri sejumlah Files Kemudian setiap Files akan terdiri Atas sejumlah Records Dan sejumlah Records itu akan terdiri Dari sejumlah Files Files ini Bisa juga Menentukan Sifatnya Jadi kalau ada Pada file customer Tadi Bisa saja nanti Untuk file customer Maka recordnya adalah Customer A Customer B Customer C Setiap customer Nanti ada fill-fillnya lagi Berarti kalau dalam database Dia dikenal dengan Primary key Terlebih dahulu Artinya Code customer Baru dilanjutkan Nama customer Apabila mau dipisah Namanya bisa saja Nama awal customer Nama tengah customer Dan nama akhir customer Kemudian juga bisa ditambahkan Column Jenis kelamin customer Kemudian juga Alamat customer Kemudian email customer Nomor hp customer Dan fill-fill lain Yang kira-kira dianggap Penting Jadi bisa saja Suatu enterprise Itu menerapkan Kebijakan yang berbeda Untuk tahapan Membangun customer Related database Ada 6 fase Kira-kira Yang pertama adalah Define the database function Tadi ya Database nya Difungsikan untuk apa Apakah untuk sales Apakah untuk marketing Apakah untuk service Apakah untuk account Apakah untuk logistik Atau untuk research and development Silahkan saja Kalau pada Short term Di mata kuliah ini Kamu tentukan berdasarkan Topik masing-masing Berdasarkan topik masing-masing Kalau sudah Baru Define the information requirement Apa saja yang dibutuhkan Untuk mendukung fungsi tadi Nah gitu ya Jadi kamu harus mulai browsing Lebih detil lagi Ke siapa-siapa yang ada Kalau sudah Define the information sources Dimana mendapatkan informasi tadi Kalau sudah Baru select Database technology And hardware platform Jadi teknologi database apa Software nya ya Jika perlu Mungkin ada Software tertentu Itu dia punya Spesifikasi hardware lagi Itu boleh ditelusuri ya Walaupun sekarang Sudah All in ya Kalau sudah Jelas Baru dipopulate Di database Kita isi database Kita tadi ya Sesuai dengan Data-data yang akan kita olah Selanjutnya Baru yang Enam Itu adalah Fase maintenance Di database Artinya kita akan Mengolah Merawat Data-data yang ada Jadi setelah dimasukkan Datanya Baru di cek Apakah datanya Sesuai Apakah datanya Perlu di edit Barangkali Atau Ada data-data yang Mungkin tidak diperlukan lagi Atau mungkin data-data yang Sudah di backup aja Atau data yang Terus-menerus Diperkaya Feelnya Jadi untuk customer tadi Misalnya Saat ini kita hanya punya Kode customer Nama awal customer Nama tengah customer Nama akhir customer Dan kelamin customer Oh sekarang ada Kita butuh ya Misalnya tambahan email Kita tambahkan email Kita butuh nomor HPnya Kita tambahkan HPnya Atau mungkin Social medianya Ternyata social media itu Kita pecah lagi Kalau sekarang trendnya Mungkin ada Facebook Ada Instagram Barangkali Untuk memudahkan kita Contact sama mereka Boleh kita tambahkan Dan lain-lain Dan lain-lain Jadi proses maintenance ini Itu yang akan Cukup lama Nanti ya Dan terus-menerus Dilakukan Sekarang Baru kita cek Balik lagi Ke yang tadi ya Bahwa si database Itu juga mendukung Fungsi-fungsi Mulai dari Fungsi-fungsi Yang terkait dengan Strategi Itu juga boleh ya Ini data about markets Jadi pada strategi Kita butuh data market Artinya kita Pangsa pasarnya Atau market offering Apa aja yang ditawarkan Oleh pangsa pasar kita Customer Boleh juga Channel Jalurnya ya Jadi data-data Kita menggunakan Channel mana Kemudian juga Competities Siapa aja persaingnya Performance and potential To be able to Identify The customer to target For Customer acquisition Retention and development And what to offer them Nah ini ya Jadi boleh juga Fokus ke Market offering Apa yang akan kita Tawarkan kepada Paksa-paksa kita Jadi kita kelompokkan Jadi bisa Customer berarti Butuh juga apa Kita buatkan Tadi feelnya adalah Tanggal lahir Barangkali ya Dengan tanggal lahir Kita tahu Dia masuk ke kelompok Generasi apa Karena bisa saja Suatu generasi Dengan generasi yang lain Dia membutuhkan Overing yang berbeda Seperti itu ya Termasuk juga Barangkali Jenis pendidikan Atau pekerjaan Jadi Pekerjaan tertentu Barangkali Layanannya juga berbeda Untuk strategi CRM Aku pilih kolaboratif Kolaboratif CRM Implementation Journalist Operational And alat Kita Jadi terkait Dengan apa Operasional Operasional Tadi sudah ada Terkait ya Itu yang paling Banyak dipakai Misalnya langsung Ke table customer Marketingnya Salesnya Logistiknya Dan lain-lain Kemudian baru Ini ada sample Telecom customer service representative Needs to access A customer record When she receive Telephone query Boleh juga Katanya Jadi sewaktu Customer CSR Prestatif Melayani Customer Bisa saja Dia meminta Code customer Atau Nama akhir customer Atau Identitas customer Tujuannya apa Mengetah Data customer itu Jadi Kira-kira Customer ini Masuk ke yang Level berapa Kemudian Sudah berapa Lama Dia ber Koneksi dengan Kita Seperti itu Contohnya Jadi cepat Diberikan layanan Sesuai dengan Datanya Atau bisa Deluxe Deluxe Kemudian barangkali Ada perlu layanan Laundry Atau ada tambahan Snack barangkali Dan lain sebagainya Ini sampelnya di hotel Atau bisa juga A salesperson Need to check A customer's Payment history To find out Whether the account Has With the maximum Predit limit Jadi untuk penjualan Kadang-kadang Dia cek juga Payment history Apakah dia ini Sudah Batasannya Sudah terpenuhi Atau bisa juga Untuk promo-promo Jadi kalau dia Misalnya Sudah Berbelanja Dengan jumlah Tertentu 1 juta Misalnya Mungkin kita Kasih Diskaun Barangkali Atau bonus Atau mungkin Kalau dia sudah Berbelanja Di atas jumlah Tertentu Berarti dia tergolong Dengan customer Level tertentu Nah mungkin Customer level Tertentu itu Membutuhkan Atau Mengkonsumsi Produk-produk Lain lagi Yang bisa kita Tawarkan Nah itu juga boleh Nah disini Kamu harus lebih banyak Baca lagi Kira-kira Customer yang sesuai Dengan Topik kelompok kalian Itu kira-kira Dia membutuhkan apa Itu yang perlu Diperhatikan Ini contohnya Di telekom Di hotel Dan salesperson Yang lain Menyesuaikan Mungkin di perusahaan Kuliner Education Health Dan lain sebagainya Kemudian juga Masuk ke Analytics CRM Use customer Data to support The marketing Disini Dia mendukung Dia tidak Operational Tapi mendukung Marketing Pemasaran Sales Penjualan Service Decision They aim To enhance The value Created for And from Customers Jadi pada CRM Yang sangat penting Itu adalah Hubungan dengan Pelanggan Jadi kita harus Menciptakan Dan membentuk Layanan Terhadap Customer kita Misalnya Balik lagi Ke telekom Jadi pada perusahaan Telekomunikasi Misalnya Ada tanda-tanda Ini kalau ada Pelanggan yang ini Berkurang Pemakaiannya Berkurang terus Yang tadinya Misalnya Dia pakai Pembelanjaan 1 juta Berkurang Jadi 500 ribu Bulan ini Jadi 200 Bulan ini Jadi 100 Bulan ini Kosong Jangan-jangan Dia sudah tidak Mau pakai Layanan biasa kita lagi Berarti data-data itu Sangat berguna Untuk bagian marketing Barangkali ada Tawaran lagi Oh kira-kira Customer itu Butuh apa ya Seperti itu ya Atau misalnya Pada Company Hotel May want to promote We can break To customers who have Ini kita Dikim Delight in Reviews Customer certification survey Nah di hotel Juga sangat sering Begitu kita check out Dia minta email Atau nomor HP Untuk Mengirimkan Questionnaire mereka Questionnaire kepuasan Kadangkala Dari sana Diteruskan datanya Ditawarkan lagi Promonya Misalnya Weekend Tadi ya Selain weekend Dibuat lagi Perah weekend Barangkali Jadi hari Kamis Jumat Sudah ditawarkan Atau post weekend Misalnya ya Hari Senin Dan Selasa Karena tidak seluruh Customer itu adalah Pegawai Misalnya ya Itu juga boleh Jadi Data-data itu Berguna Untuk sampel Perusahaan Hotel Tadi ya Promosi Promosi Apa yang Kira-kira Akan dibutuhkan oleh Customer mereka Berdasarkan apa Customer satisfaction surveynya Jadi survei itu Terus-menerus Dilakukan ya Selanjutnya Sales manager Might want to Compute his self Representative Customer profitability Given the level of service That is being provided Ya Manager penjualan Bisa saja Ingin memasukkan Ya Bagaimana Keuntungannya Ya His self Representative Customer profitability Ya Given the level Service that is being provided Yang saya bilang tadi Barangkali Dengan jumlah Pembayaran Atau transaksi Yang Semakin meningkat Layanan yang juga Akan diberikan juga Tambah Ya Tadi kalau misalnya Penjualannya Oh orang ini sudah beli Sampai 3 handphone Misalnya Oh ditambahkan servicenya Cloudnya ditambahkan Barangkali Space untuk dia Menyimpan cloudnya Ya Atau kita offering Misalnya Tawaran apa lagi Kalau sekarang Misalnya apa trendnya Asuransi Handphone-nya Ditawarkan Jasanya dengan link dia Atau Produk-produk Ya Apa saja Entah sarung Handphone-nya barangkali Atau Anti Gores Untuk screennya Ya Dan layanan lain Yang akan di upgrade Untuk customer tersebut Itu ya Oke Sekarang kita masuk ke Kesimpulan ya Jadi customer Relative database Itu Bisa dilihat Dari sejumlah Aspek ya Setidaknya kita dapat Ada 5 Bagian Di sini Yang pertama Yang kita Fokuskan ke Functional area Jadi customer Relative database Itu bisa Untuk bagian Sales Penjualan Untuk bagian Marketing Kemudian Service Logistik Atau Akun Gak boleh Seperti itu Ya Lanjut lagi Customer Relative data Mentioned by Differential manager Jadi bisa Untuk Company On retail Stores Atau Third party Retail Outlet Atau Online Retail Jadi bisa saja Berbeda-beda Ya Kalau sekarang Trendnya Mungkin ke Online Retail Atau Database Recommend Structures Yang ketiga Jadi hampir Seluruh database Pasti terdiri Tiga level Ini Yang pertama Files Records Dan Fill Sebutan lainnya Kalau Files itu Dikenal dengan Istilah Table Record itu Dengan istilah Rows Sedangkan Fills Dikenal dengan Istilah Columns Tahapannya Ada 6 Define Database Function Define The Information Requirement Kemudian Select Database Teknologi And Platform Populate The Database And Maintain The Database Kemudian Database itu Mendukung Semua Tipe CRM Baik itu Strategi Operasional Analysical Sampai Kolaboratif Jadi ini Kira-kira Summary Untuk Customer Relative Database Nah Disini Sudah ada Contoh Misalnya Yang Functional Sales Marketing Service Logistics And Account Accounts Tetapi Tidak Tertutup Kemungkinan Ada Fungsi-Fungsi Yang Lain Table Yang Wajib Ada Itu Adalah Customer Dan Mungkin Ada Tambahan Product Silahkan Nah Untuk Assignment Pertemuan Kali Ini Berdasarkan Tema Project Kalian Please Define A Customer Related Database Jadi Kamu Tentukan Database Apa Database Bla 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 Tema Dari Kelompok Masing Ketentuannya Nanti Terdiri Atas Tiga Tables Tables Yang Wajib Ada Table Custom Ada Table Kedua Ketiga Dan Par Kelima Silahkan Minimal Tiga Sesuai Dengan Topik Masing Masih Kemudian Setiap Table Setidak Tidak Tidak Terdiri Atas Tiga Fills Nah Untuk Contoh Customer Tadi Misalnya Ada Code Customers Nama Customers Kemudian Barangkali Alamar Customers Quota Customers Kemudian Boleh Dilengkapi Dengan Nomor HP Apalagi Social Media Dan Lain Lain Atau Pekerjaan Silahkan Nah Berarti Dengan Cara yang Sama Table Yang Lain Juga Kamu Cari Dan Kemudian Disimpan Assignment Untuk Kali Ini Di Power Point Boleh Kemudian Nama File Nya Adalah CRM Ketua Kelas Berapa Kemudian Ini Yang Keenam Bagian Satu Kelompok Dan Temanya Apa Lanjut Lagi Di Store Di Dropbox Kalau Sudah Nanti Akan Muncul URL Maka Dicopy URL Tersebut Dan Dipaste URL Tersebut Ke Submitted Kita Nanti Ada Di Learning Untuk Minggu Ke 6 Oke Jadi Diharapkan Kalian Bisa Menentukan Nama Database Dengan Catatan Harus Sesuai Dengan Topik Masing Kemudian Pada Database Terdiri Atas Sejumlah Table Yang Brelasi Usahakan Table Itu Mendukung Topik Kalian Jadi Kalau Dikuliner Disesuaikan Berarti Customer Kuliner Kemudian Kalau Di Hotel Customer Dengan Hotel Layanannya Barangkali Bisa Juga Dengan Tourism Traveling Education Health Banking Terserah Topik Masing-masing Table Yang Macim Ada Tadi Adalah Table Customer Silahkan Table Yang Lain Disesuaikan Dengan Topik Nya Kemudian Feel Misalnya Untuk Table Customer Tadi Ada Kode Artinya Table Table Yang Lain Juga Ada Kodenya Walaupun Nanti Kalau Kalian Buka Buka Lagi Pelajaran Database Bisa Saja Nanti Ada Table Parent Table Child Kemudian Ada Barangkali Table Yang Hasil Relasi Dan Lain Seterusnya Silahkan Aja Sesuai Dengan Pengetahuan Di Database Perhatikan Untuk Contoh Disini Pakai PowerPoint Jadi Kalian Usahakan Gambar Dan Keterangannya Dalam PowerPoint Jangan Lupa Di Bagian Akhir Dijantumkan Sumber Jadi Kalian Dapat Teori Dan Contoh Database Itu Dari Mana Kamu Masukkan Di Bagian Reference Kemudian Hasil URL Dropbox Dicoba Dulu Jangan Langsung Dipaste Jadi Dicoba Dulu Apakah Dia Berhasil Kalau Dia Berhasil Baru Kamu Submit Di Tempat Submission Nanti Karena Tidak Ada Ulang Jadi Kalau Dia Berhasil Dapat Point Kalau Tidak Berhasil I'm Sorry Kita Harus Move Ke Session Yang Berikutnya Jangan Lupa Disini Nanti Kamu Selain Bagian Teorinya Tetap Cari Juga Setiap Lompok Usahakan Menggunakan DBMS Tentu Misalnya Kalau Yang Paling Populer Microsoft Access Karena Kalau Anda Sudah Punya Office Cenderung Sudah Ikut Disana Dan Sejauh Ini Access Juga Mudah Digunakan Bahkan Sangat Handy Dan Tampilan Grafis Sudah Bagus Sekali Tetapi Kalau Misalnya Mau Coba Versi Yang Lain Diperbolehkan Juga Misalnya Yang Cukup Populer Yang Sering Dipakai Banyak Untuk Web Database Atau Web Application Itu My SQL Juga Boleh Kalian Gerakan My SQL Silahkan Atau Barangkali Ada yang Mau Coba Coba Software Yang Lain Itu Dipersilahkan Di Mata Kuliah Yang Lain Bapak Sudah Masukkan Sejumlah Software Database Itu Kalian Boleh Pilih Cari Versi Yang Gratis Kalau Dia Berbayar Dan Cukup Banyak Versi Gratis Database Itu Ini Sejumlah References Yang Terpakai Seperti Ini Contoh References Untuk Mata Kuliah Kita Menggunakan Tipe IPA Jadi Dimulai Dengan Last Name Kemudian Initial First Name Dan Middle Name Kalau Ada Baru Kurung Buka Tahun Kurung Tutup Dot Baru Nama Untuk Contoh Ini Ada Dari Buku Maka Dia Etilic Dot Baru Kota Titidua Baru Nama Publisher Kalau Dari URL Dilengkapi Dengan URL Seperti Ini Ini Juga Masih Contoh Buku Ya Sebagian Besar Dipakai Dari Contoh Buku Ya Ini Ada Si Lain Juga Jurnal Kalau Dari Jurnal Seperti Ini Tulisannya Maka Yang Di Italic Adalah Nama Jurnal Ini Tadi Ada Teori TAM Dari Davis Dan Juga Mungkin Bulet Permanent Jurnal Kaitannya CRM Memang Banyak Terhubung Dengan Marketing Pemasaran Juga Semua Buku Dari Pain Handbook Of James Excellent Eccles Management Kemudian Juga Ada Kau Yanaki Dan Zocas Ini CRM Portokil Perspektif Dari Jurnal Kemudian Juga Dari Billen And Beltman Ini Buku Dari Persen Penarbit Database Bapak Pakai Database System Concept Edisi Ketujuh Ini Cukup Baru Tahun 2020 Dari Silvers Class Code And Sudarsan Yang Populer Buku Ini Pertama Dipakai Di Matakuliah Database Karena Disini Ada Vite Database Bukai Kita Pakai Juga Selanjutnya Juga Dari Wilson Jurnal Industrial Marketing And Purchasing Oke Sampai Disini Dulu Jumpa Lagi Pada Pertama